Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sobat perpesan kali ini kita mau buat pelampung dari matras puzzle anak nah ini gue udah ikat beberapa hari setelah gue lem gue gabung, gue ikat pake bandalem sekarang kita buka aja nah ini bisa beberapa hari butuh waktunya tergantung mungkin kadar lemnya ya hasilnya seperti ini nih, udah ngepress oke langsung kita ambil penggaris, kita ukur secukupnya buat dibuat untuk pelampungnya langsung potong aja enak banget ya, kayak kue wuuu alright cepet nah liat bener-bener kayak uh buahnya lapar guys mantap keras ini nempel sekarang kita potong buat jadi beberapa bagian nanti kita rapin dulu nih sisi-sisinya set oke ukur dikit nah mau jadi berapa nih kira-kira kita otak seperlunya aja nih guys oke dua oke terakhir oke kita dapet empat buat bahan pelampungnya nih nah langsung aja kita pilih salah satu langs kita ambil cutter tipisin sesuai ukurannya nah pastiin yang tajam nih sama hati-hati karena kalo gak meleset aduh repot lah nyangkut di jari bisa berbahaya guys kebeneran nih bahan gak kepake gue liat nganggut terus brodel iseng-iseng ya kita gaskan aja nih pelampung udah mau habis karena banyak-banyak nyangkut nih oke berangkat kita buat aja langsung ya oke dapet nih sekarang kita gunting untuk ngerapihin karena kalo pake karta tuh biasanya ada geradak-geradakan gitu tuh gak rata nah jadi kita potong-potong bagiannya biar bentuknya lebih asik lah nah sampai secukupnya yang lo mau lalu kita bakar nah ini tujuannya buat nge-press sama ngebentuk lagi cuman nih mesti hati-hati dan apa ya mesti hati-hati karena panas lumayan begitu dibakar nah lo cukup tekan-tekan nah jadinya kayak gini nih oke lanjut kasih mata buat masukin benang nah ini terbuat kepenitip lampu lemin dikit dulu guys bolongin terus tuncep nah ini pake apa namanya lem opa hati-hati ini pake lem opa nempel agak males banget kalo itu lengket oke nice jadi menangjutnya kita ambil benang PE secukupnya buat ngikut si apa tadi itu lubang itu tadi yang untuk ke penitip lampung ini sih gak ada gak ada apa ya namanya bakunya harus ngikut gimana cuman ini buat memperkuat aja biar gak lepas nah ambil beberapa bagian lime lagi jangan lupa untuk fondasi di awal biar benangnya gak berudul atau lepas nanti set 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 nah gulung terserah ada nih mau berapa lilitan bebas-bebas aja sih yang penting mah kita cuman yang kita kira-kira aja tuh ya kan ingat kayak main gasing ya tuh muternya dari bawah ke atas tinggal lem pada adu set oke lem lagi makin joss nempel ntar nah sedap awas ngelak tangan nih agak lucu nempel sama pelampung oke kalau ini lo ikat biasa aja gak apa-apa tuh biasa ikat tali sepatu simpul pertama nah gitu set ini ambil berapa kali dua kali sih boleh itu sahabat dah iya iya susah susah keras oke slat slat nah kata lagi dah baik-baik kena tangan susah ntar ngempanin kalau kena sama itu tuh awas tuh set panopeng ini agak-agak mesti yang tajem ini tadi pakai gunting pudul pisang bakar guys rapetin oke gitu udah kira-kira nih sementara mantap mantap lemin lagi biar yakin add laler oke mantap lelet-lelet yang dikit sup nah ini abis ini lanjut dibalurin ke semuanya guys set 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 aneh juga butuh hati-hati nih megangnya biar gak nempel karena kan spons nih atas bahannya masih spons tempel tangan lu lumayan lah tuh nyopotnya nah jadi nih habis kering tunggu sebentar masuk kita lubangin buat si sedotan pelampung jadi kalau di air biar keliatan nah itu bahannya nih ini ada yang jual kok di toko online namanya sedotan pelampung kalau gak salah tapi ini gue pakai dari yang udah ada aja di rumah gue potong-potong kebeneran buat mancing lobang ada sisa lah jangan lupa kita lem lagi coy nah selepet at bye-bye nih nah tuncupin dah tuh set pastiin nah kalau bisa sih agak dalam biar ntar gak copot nanti oke tuh jadi kasih lem lagi biar yakin pokoknya biar yakin lemin terus pakai lem korea ini dia jadinya gimana-gimana saya lanjut kita tes di air belum alhamdulillah berhasil guys nah lu bisa lihat detailnya kayak gini di air nanti tergantung beratnya lagi ini lumayan nampung bandul yang agak besar nih kayaknya pemberatnya gitu guys terima kasih Terima kasih.